Intro Menghangatnya penjaringan bakal calon bupati, wakil bupati di internal partai politik sekuningan Hal ini selaras tahapan pilkada yang terus berjalan Mulai 17 April kemarin hingga 5 November nanti Ketua KPU Kuningan Asep Budi Hartono sedang mempersiapkan pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu kepala daerah Meliputi persiapan seleksi PPK, PPS, dan KPPS Menurutnya sebelum memasuki masa penjaringan PPK dan PPS Jejaran KPU Kuningan menunggu dirilisnya aturan terkait petunjuk teknis atau juknis dari KPU RI Badan ad hoc untuk pemilu pada 27 November mendatang dipastikan hasil seleksi baru Karena berdasarkan peraturan KPU, PPK PPS, dan KPPS di pemilu kemarin telah berakhir masa tugasnya Terkait pendaftaran cabuk Jadwal pendaftaran calon bupati dan wakil bupati kuningan akan digelar pada 24 hingga 26 Agustus Meliputi pasangan calon usungan partai politik maupun paslon independen Syarat yang harus dipenuhi untuk calon independen Di antaranya pengumpulan KTP dukungan minimal 7,5% dari total DPT pemilu 2024 Tersebar di 50% plus 1 kecamatan sekuningan PKPU 2 2024 Terkait mengenai tahapan dan jadwal pemilu kada baik bupati dan juga gubernur Tanggal 17 April ini memang dimulainya tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Tentu rentang waktunya dari mulai tanggal 17 April sampai tanggal 26 November Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!